Bu, ibu kesana aja yuk, kita berumah sakit. Sambil menggendong anaknya, D.U. seorang ibu rumah tangga berjalan menuju kantor Mapolsek Balai Karimun. Kondisi wanita ini kepalanya berlumuran darah. D.U. berjalan dari puskesmas balai untuk melaporkan peristiwa KDRT yang baru saja dialaminya. Menurut Kapolsek Balai Karimun, kompol Edi Bianto, kejadian berawal dari korban yang memarahi anaknya. Hal ini membuat sang suami tidak terima. Akibat dilarang suami korban D.U. memukul suaminya dengan tangan, tidak terima dibukul oleh D.U., sang suami emosi, lalu membalas pukulan istri dengan menggunakan pompa ban di bagian kepala. Kurologis dari bagian jadinya tersebut, awal mulanya adalah seorang anak itu dimarahi istrinya karena rumah tangga, sehingga seorang suami ini tidak terima bahwasannya anak dimarainya. dan lebih dahulu si korban atau istrinya ini memukul suaminya dengan pukulan tangan karena emosi seorang suami ini mengambil yaitu salah satu pompa langsung dipukulkan kepada kepalanya sehingga mengalami luka-luka di bagian kepalanya. Luka di bagian kepala korban mendapatkan timah jahitan oleh tim medis. Kasus KDRT ini langsung diproses polisi dengan menjebloskan sang suami kesel tahanan. Dari Karimon, Iwan Mohan, Nikita Bela, Ainews, melaporkan.